Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Memperkenalkan nama saya Johan Hendry Saya adalah mahasiswa dari program magang di BISA AI Akademi Dan saya berasal dari Universitas Pancasila, Jakarta Dan saya sekarang semester 5 Oke, disini saya akan menjelaskan singkat Apa saja ilmu yang saya dapat dari saya magang di BISA AI Akademi Oke, lanjut Pada pertemuan pertama itu saya belajar tentang pengenalan machine learning dan tools-toolsnya Oke, disini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu machine learning Machine learning itu adalah suatu area dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan Yang berhubungan dengan pengembangan teknik-teknik yang bisa diprogramkan dan belajar dari data masa lalu Oke, berikut adalah tools-toolsnya Yang pertama itu ada Anaconda ya Anaconda merupakan installer yang dapat digunakan pada sistem operasi Linux, Windows, dan MacOS Sedangkan di dalamnya terdapat aplikasi Python dan beberapa library atau package Python yang mendukung data science Oke, jadi Anaconda ini harus di-download ya Lalu selanjutnya itu ada Google Colab Google Colab merupakan online tools yang membantu Anda dalam membuat aplikasi Python untuk data science Tanpa melakukan instalasi pada device Perbedaannya hanya seperti itu Kalau Google Colab dapat dilakukan secara online Oke Selanjutnya pada pertemuan kedua Saya diajarkan tentang basic Python programming Itu diajarkan tentang bagaimana cara membuat statement Kita membuat suatu variable Menseleksi kondisi Belajar tentang perulangan List, tuple, dictionary Bagaimana cara membuat function Bagaimana cara mengimport modul Dan lain sebagainya Lalu pada pertemuan ketiga Saya diajarkan tentang Python for data science Jadi disini belajar tentang modul-modulnya Disini saya akan menjelaskan secara singkat Modul-modulnya itu apa saja yang saya telah pelajari Yang pertama ada modul pandas Modul pandas ini digunakan untuk membaca data set Manipulasi data set dalam bentuk data frame Lalu ada sci-fi Yang digunakan untuk bekerja dengan statistik dan fungsi lainnya Lalu ada matplotlib Ini digunakan biasanya untuk digunakan itu untuk visualisasi data Lalu ada sci-fi Yang digunakan untuk bekerja dengan machine learning Text mining dan prep processing data Lalu ada tensorflow Yang digunakan untuk bekerja dengan deep learning Lalu ada open cp Yang digunakan untuk bekerja dengan gambar Lalu ada librosah Yang digunakan untuk pemosesan sinyal dan audio Lalu selanjutnya saya diajarkan tentang data visualisasi Disini saya diajarkan tentang modul-modul dasar untuk visualisasi data Yang pertama itu ada matplotlib Ada spon Lalu saya belajar tentang visualisasi data text Tabular, peta, dan gambar Lalu belajar tentang chart-chartnya juga Lalu di pertemuan selanjutnya Saya diajarkan tentang machine learning Jadi itu apa saja yang dipelajari Yaitu dasar-dasar machine learning Dan aproximasi fungsinya Lalu selanjutnya saya diajarkan tentang supervised learning Belajar tentang algoritma-algoritma Selanjutnya Contohnya adalah di session 3 Next bias KNN atau k-near list next board Dan SPM atau support factor machine Lalu selanjutnya saya diajarkan tentang unsupervised learning Lalu itu diajarkan tentang algoritma-algoritma-nya Yaitu tentang comments, DB scan, dan agloromative Lalu selanjutnya saya diajarkan tentang regression Itu diajarkan tentang simple linear regression Dan multiple linear regression Lalu selanjutnya saya diajarkan tentang neural network Jadi itu neural network itu seperti sistem startup pada manusia Itu saya diajarkan tentang artificial neural network Bagaimana cara berpikir seperti neural network Seperti itu Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya saya diajarkan tentang performance evaluation Jadi disini itu belajar tentang pengukuran suatu akurasi dari algoritma yang akan kita gunakan Oke jadi itu ada MAE, MSE, MAPE, dan R2 score Untuk melihat suatu akurasi dari algoritma kita Oke selanjutnya itu saya belajar tentang deep learning 1 Yaitu belajar tentang deep learning neural network Penggunaan keras, modul keras, dan tensorflow Lalu selanjutnya saya juga belajar tentang deep learning 2 Yaitu belajar tentang CNN atau convolutional neural network Lalu recurrent neural network atau RNN Lalu selanjutnya saya juga belajar tentang case study Tentang data science regresi Bagaimana cara belajar tingkat kedisiplinan Belajar tentang preposessing data dan lain sebagainya Lalu ada case study lagi juga Kali ini beda topik Topik selanjutnya itu saya belajar tentang data science classification Itu belajar tentang cara modeling data, memprediksi suatu data, dan lain sebagainya Lalu pada pertemuan selanjutnya Saya belajar tentang reset machine learning dan deep learning Itu belajar tentang penulisan jurnal dan publikasi di bidang machine learning dan deep learning Lalu selanjutnya saya belajar tentang topik spesial machine learning Jadi itu seperti ada webinar gitu yang diberikan oleh BSAI Jadi kita diharuskan untuk menontonnya atau mengikuti suatu webinar itu Lalu yang saya dapatkan itu saya belajar tentang penerapan data science di berbagai kasus Itu ternyata data science itu sangat luas ya Oke seperti itu Pada pertemuan 1 sampai 15 Lalu saya juga selanjutnya diberikan suatu data real ya Untuk dikerjakan dari BSAI Jadi itu saya diberikan data review di playstore ya Untuk aplikasi BSAI Jadi itu kata-kata itu akan kita proses Bagaimana cara kita memprosesnya kita harus menggunakan data science itu sendiri Seperti kita melihat apakah aplikasi itu sudah baik atau belum ya Oke Selanjutnya saya juga diberikan tugas untuk membuat modul Lalu topik modul yang saya pilih itu ada image classification deep learning Oke Selanjutnya saya juga disuruh untuk membawakan webinar Saya sudah dua kali membawakan webinar Yang pertama itu ada Python for data science Terus saya menjelaskan tentang modul Python Maksudnya modul pandas di Python Oke Lalu di webinar kedua Saya membawakan topik tentang Netplotlib visualisasi data dasar Oke seperti itu saja Ilmu yang saya sudah dapatkan di BSAI Academy Kurang lebih nyaman maaf Terima kasih Selamat menikmati